Dan untuk mengulas terkait efek surplus dagang Indonesia yang susut dan juga bagaimana efeknya terhadap prospek bisnis kredit korporasi, saat ini telah hadir di Studio CNBC Indonesia, Eksekutif Direktur Institutional Banking Group PT Bank Debes Indonesia, Bapak Heru Gautama Hatman. Selamat siang Pak Heru, bagaimana kabarnya di siar hari ini? Selamat siang, baik-baik, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di Studio CNBC Indonesia. Pak, kita sama-sama sudah mengetahui bahwa surplus raca peragangan RI untuk periode Februari 2024 ini terpantau susut ke posisi US$870 miliar. Bagaimana DBS menilai Pak terkait dengan susutnya raca peragangan ini? Ya, jadi banyak pihak termasuk DBS kami telah memprediksi bahwa penurunan harga komoditas yang mulai tahun lalu itu akan memberikan dampak kepada pengurangan surplus di Indonesia karena majority dari ekspor kita kan lebih banyak ke commodity base, kayak mineral, palm oil, maupun coal. At the same time, sisi impor juga mengalami kenaikan, tapi kita hanya melihat itu efeknya hanya sementara karena sebenarnya persediaan barang di produsen Indonesia, buffer inventory masih cukup, terutama untuk menghadapi festive seasons. Nah, itu kan dilihat dari sisi surplus perdagangan yang menurun, tapi kalau dilihat dari indikator lainnya seperti foreign direct investment maupun debt to GDP ratio, Indonesia masih merupakan salah satu negara yang cukup baik dari sisi untuk atraksi investasi dan juga fundamental ekonomi. Jadi, Indonesia adalah core country buat DBS, jadi kami tetap akan terus mengekspansi bisnis kita di Indonesia terutama di beberapa sektor perbankan, korporasi seperti misalnya mineral, oil and gas, power, telco and media dan juga untuk mendukung pemerintah dari sisi hilirisasi dari mineral. Baik, Pak Herulo, selanjutnya Pak, bagaimana Anda menilai peluang untuk perbankannya untuk bisa membukukan pertumbuhan kredit korporasi Pak terutama di bidang ekspor untuk ke depannya? Ya, menurut prediksi kami pertumbuhan kredit tahun ini pasti akan melambat karena external condition salah satunya tingkat suku bunga yang masih tinggi tapi pasti akan ada terdapat beberapa peluang seperti misalnya untuk ekspor dari hilirisasi mineral yang akan membantu nilai tambah ekspor kita di mata dunia dan juga ada beberapa sektor lain seperti misalnya agriculture, CPO dan lain-lain dan untuk memperbesar portfolio, kami juga ngomong sama klien-klien kami mereka bilang bahwa walaupun tahun politik, mereka tetap akan ekspansi ekspansinya bisa dalam bentuk diversifikasi bisnis, meningkatkan kapasitas produksi maupun maintenance capex dan masih tingginya harga barang, harga komoditi juga para pelaku bisnis masih membutuhkan kebutuhan modal kerja yang paling masih besar jadi walaupun memang ada softening untuk pertumbuhan kredit tapi kami yakin tetap akan ada peluang untuk perbankan korporasi baik, artinya cukup optimistis bahwa demand akan tetap tumbuh positif tetap akan tumbuh positif tapi jika dibandingkan dengan tahun 2023 Pak sebetulnya pertumbuhan kredit korporasi dengan tahun 2024 Anda melihatnya akan seperti apa? jadi waktu kita bikin budget di 2022 untuk 2023 kita pasti, kita pikir bahwa wah susah nih 2023 ini challenging tapi ternyata perbankan mencatat record year di tahun 2023 karena memang para pelaku bisnis melakukan diversifikasi bisnis ekspansi maupun monetisasi pada tahun 2023 mungkin saya ambil contoh di tahun 2023 banyak IPO jumbo kayak misalnya Pertamina Geothermal, Aman Mineral terus juga ada dari sektor energi terbarukan kayak Barito Renewables tapi di tahun ini karena tahun politik, transisi government jadi pipeline untuk IPO itu hampir tidak segede jauh dibandingkan tahun lalu jadi di tahun 2024 ini dari sisi transisi government dan politik walaupun akan membuat pertumbuhan kredit melambat tapi kita tetap akan optimisasi semakin banyak peluang nah untuk men-identify peluang itu strategi yang kami terapkan adalah memperkuat hubungan dengan key customer kami karena ideation dan juga advice itu sangat membantu mereka dalam men-navigate challenging external economy terus kami juga memperkuat lini bisnis yang telah ada kayak misalnya adopsi untuk digital, memperkuat ekosistem kami dengan commercial banking dan juga meningkatkan customer journey dalam pelayanan bisnis karena memang kita kan di financial services jadi kalau customer journey yang tidak terlalu bagus ratingnya nanti juga akan mempengaruhi bisnis kami ke depan artinya dari sisi regulasi kebijakan mungkin yang ditetapkan oleh Pak Pemerintah juga cukup memberikan pengaruh Pak terhadap pertumbuhan kredit korporasi memberikan pengaruh terutama sebenarnya pemerintah sudah mengidentifikasi dua katalis sektor yang dapat membantu Indonesia menjadi Indonesia emas ya di 2045 yang pertama tentu hilirisasi dan mineralisasi dari EV value chain dan yang kedua memperkuat digital economy karena dari sisi penetrasi internet di Indonesia dibandingin per kapita dibandingin negara berkambang lainnya kita masih rendah nah push dari pemerintah dan juga sektor swasta adalah memperkuat digital infrastructure misalnya data center, fiber optic dan lain-lain kita juga melihat banyak sekali kerjasama strategis antara instansi pemerintah dan juga foreign investor untuk membangun ekosistem data center misalnya di Batam dan banyak juga private equity ya selain strategic investor yang juga masuk ke business data center karena memang cash flow-nya sudah pasti, sudah contracted selama 10 tahun dan dari blue chip telco operator jadi kebijakanan polisi pemerintah sangat membantu untuk meningkatkan prospek bisnis Indonesia dan trickle effectnya juga keperbankan baik Pak, tapi kalau dari DBS sendiri ya artinya strategi apa saja yang dipersiapkan ya untuk bisa tetap mendorong pertumbuhan kredit korporasi khususnya di tahun 2024 ini artinya ada strategi-strategi apa saja yang akan dilakukan ya, di tahun 2024 ini kan masih banyak uncertainty ya jadi kita akan menggandeng klien kami dari sisi dua hal yang pertama untuk membantu risk management mereka risk management itu mulai dari lindung nilai, hedging dari sisi interest rate yang masih tinggi dari sisi currency maupun dari harga komoditas dengan adanya strategi untuk for example lindung nilai atau hedging itu kan memberikan kepastian cash flow mereka baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi cost yang kedua kita tetap membantu mereka dengan memberikan kredit untuk selektif klien kita untuk diversifikasi bisnis selain di Indonesia banyak juga klien kita yang udah mulai melihat aset-aset di luar negeri kayak misalnya di Australia ada aset mining di UK ada aset property dan di Europe juga ada aset consumer business jadi banyak liquidity yang udah diciptakan di Indonesia itu dipakai untuk klien kita untuk diversifikasi bisnis keluar kebetulan kita juga adalah regional bank jadi kita punya ada distribution network ke sana untuk Indonesia sendiri kita tetap akan fokus di sektor itu tadi energy power termasuk renewables, telekomedia, mineral, dan consumer goods, dan real estate baik Pak Ado tadi Anda menyampaikan bahwa dari DBS sendiri tetap memberikan kredit namun tetap selektif begitu ya nah kalau dari DBS sebetulnya bagaimana memetakan sektor-sektor yang cukup prospektif Pak di sektor korporasi jadi kalau di grup kita itu ada sekitar 14 sektor yang kita fokus di corporate banking jadi selama economic cycle pasti ada sektor-sektor yang lagi bagus yang lagi turun jadi untuk di Indonesia kebetulan ada 5 atau 6 key sektor yang tadi saya mention tadi yang akan tetap menjadi fokus kita untuk menambah portfolio kredit kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati